Para pemain futsal kancil BBK yang berlaga di ajang Liga Pro Futsal 2020 dituntut untuk memiliki kondisi tubuh yang prima. Di masa pertandingan, mereka wajib untuk menjaga kebugaran melalui latihan fisik yang keras. Sama seperti pemain sepak bola, para pemain harus melatih banyak bagian seperti kaki, tubuh, tangan, kepala hingga pernafasan. Untuk menjaga kebugaran, para pemain kancil BBK rutin menggelar latihan fisik dan menjalani program fisioterapis. Sebenarnya dari diri kita sendiri dan kita minta jadwal ke visionya kapan hari-harinya gitu. Seberapa penting sih Pak visio ini untuk yang atlet? Sangat penting ya bagi pemain atlet khususnya karena kita harus di setiap pertandingan harus siap buka 100% fisik. Berdasarkan hasil pemantauan, sejak Liga Pro Futsal bergulir, kondisi pemain kancil BBK dipastikan baik dan prima. Kalau di sini sih yang pertama endurance dia untuk kebugaran, jadi kita memang fokus kepada VO2max. VO2max itu kadar stamina pemain yang ada di setiap pemain individu. Jadi kita juga ngecek per individu dan habis itu private training mereka. Jadi satu orang itu satu program dengan posisi mereka masing-masing. Dan untuk masalah cedera juga kami pisahkan antara pemain yang cedera dengan pemain yang untuk kebugaran. Tim kancil BBK menjalani program kebugaran di Klinik Fisioterapi Gang Sehat di Jalan Kesehatan Kota Pontianan. Klinik Fisioterapis ini merupakan fisioterapi olahraga pertama di Kota Pontianan. Klinik ini berdiri berangkat dari kekhawatiran para atlet jika mendapatkan cedera namun tidak ada klinik dalam proses penyembuhannya. Dalam proses penanganannya sendiri, klinik fisioterapi ini dijalankan oleh tiga orang fisioterapis yang sudah terlatih dan profesional. Jadi di sini kita klinik fisioterapi yang lebih spesifik pada penanganan pada cedera olahraga. Dan sebenarnya bukan cuma pada penanganan, kita juga poin-poin dari fisioterapi yaitu ada preventive, kuratif, promotive. Dan bukan cuma pada pelangganan cedera, pada pencegahan juga, kemudian ada peningkatan kapasitas fisik daripada atlet ataupun pasien kita. Selain menjadi klinik fisioterapis resmi Tim Kancil BBK Pontianak, klinik ini juga dibuka untuk para atlet cabang lain dan umum dan dibuka setiap hari. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat